Maraknya korban tewas akibat miras oplosan di Jawa Barat membuat Polres Gerobogan tak ingin kecolongan. Polres Gerobogan lakukan razia di kampung home industri minuman keras tradisional jenis arak. Hasilnya, ribuan liter minuman diamankan oleh petugas. Inilah rumah produksi miras tradisional jenis arak di kampungan pelumpungan Keradenan Gerobogan. Petugas mengecek bahan pembuatan hingga proses penyulingan arak. Bagi warga setempat, arak merupakan jamu yang diminum secara murni. Arak merupakan miras tradisional yang terbuat dari fermentasi tape ditambah gula aren dengan proses penyulingan. Industri pelumpungan itu jamu tradisional. Selama pemakaian itu sesuai aturan, sesuai takeran, tidak menyebabkan kematian. Itu yang menyebabkan kematian mungkin ya sudah tidak layak konsumsi. Kurang lebih ada ratusan pembuat arak rumahan di kampung pelumpungan Keradenan. Selain mengecek proses pembuatan, petugas juga melakukan sosialisasi agar para pelaku home industri arak menjaga keamanan para konsumennya. Kejadian meninggalnya masyarakat di Jawa Barat minuman oplosan hingga kami jangan terjadi di wilayah Kabupaten Kerobokan. Kami laksanakan hari ini khususnya kami melaksanakan operasi door to door. Dalam razia kali ini, petugas berhasil mengamankan seribu liter miras jenis arak pelumpungan dalam berbagai kemasan botol dan cirigen. Para pemilik usaha rumahan juga didata oleh petugas. Razia semacam ini akan terus digalakan petugas, khususnya untuk mencari miras oplosan yang membahayakan. Suswanto Saputro melaporkan untuk NET.